Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di channel Juki Prima Tendam Ini ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara Yang berada di tanah air juga Kalau saya Ini saudara saya Berapa bulan yang lalu Terhendap Covid-19 positif Jadi kita mau tanya-tanya Dan saya juga tidak ragu Masya Allah Kenapa? 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 Karena sudah sehat Jadi saya mau tanya-tanya Mas Kita gak perlu namanya dan asalnya tidak perlu Tapi saudara-saudara ini adalah Kita lagi ngopi Ini di Jepang Ini itu ngopi Ini tapi bukan kopi Ngobrol perkara yang mana? Ini kopi susu Saya katanya Jadi mas Dulu bagaimana perasaan Waktu kena Covid-19 itu? Bagaimana masaknya? Jadi awalnya itu begini Awalnya saya itu kena Covid-19 itu Kondisi kepala itu kan Sakit ya Kalau bahasa orang Jawa itu cenut-cenut gitu kan Terus badan itu kan lemas Lemas itu kayak orang gak makan gitu kan Gak makan Terus Tenggorokan? Tenggorokan enggak Enggak Jadi keringet dingin itu keluar Itulah yang saya alami Itu yang saya alami Oke ini singkat aja Singkat padat mantap Jadi satu apartemen itu istilahnya kita Apa tuh ya saudara? Kalau Jepang, bahasa Jepang Apa tuh? Seperti apartemen itu berapa orang? Satu apartemen itu tiga orang Berapa kamar? Eh dua kamar Dua kamar Jadi yang kena positif? Yang kena positif itu Saya Yang satu kamar dengan saya itu negatif Tapi yang bena kamar dengan saya itu malah positif juga Mungkin yang teman-teman Jadi anehnya Subhanallah Yang satu kamar dengan sampean Negatif Negatif Yang kamar sebelahnya Positif Jadi sekarang Asalnya kira-kira dari siapa? Kira-kira dari sampeankah Apa dari teman yang satu itu? Kalau itunya Saya gak bisa kira-kira ya Kenapa gak bisa kira-kira? Karena Setiap hari kan saya kan bekerja kan naik kereta Akutan umum Akutan umum lah Jelas suaranya kira-kira? Semakin jelas Naik kereta kan? Kurang lebih ya 20 menit lah naik kereta itu Jadi Gak tau dari saya Atau dari teman saya kan? Jadi waktu itu Kira-kira berapa bulannya lah? Itu di bulan Desember 2020 Tanggalnya itu tanggal 10 Itu berarti puncak-puncaknya Corona di Jepang Ya bisa dijadi Kan seperti itu Tapi itu berapa lama di Ops nambah di rumah sakit? Itu Apa namanya Sebenarnya 14 hari 14 hari itu Dimulai dari gejala Karena saya gejalanya itu tanggal 10 Saya masuk rumah sakit tanggal 13 Berarti saya karantina itu Cuma 10 hari Dimana? Di rumah sakit? Di rumah sakit Dua-dua itu sama temannya itu Kalau yang satunya Karantina mandiri Oh gitu Jadi Ada spesial obat atau suntikan dikasih Di Jepang? Kalau untuk obatnya kan gak ada Kebenaran saya kan gak punya penyakit doaan ya Atau penyakit lainnya selain Corona Jadi ya Soalnya mau aja Begitu aja gitu kan Hanya istirahat Kalau dikasih makan Tiap hari Tiga kali Impus? Impus pun tidak Sehari tiga kali Terus Apa Pengecekan suruh badan Itu satu hari? Itu satu hari tiga kali Pagi Siang malam Setelah pertama kali kena itu Terasa enak badannya berapa hari? Tidak nyampe Cuman tiga hari Tiga hari aja Tiga hari Tapi untuk memastikannya itu ya Jadi Tiga hari Ya udah enggak Terasa lagi Lepas hari pertama Saya itu dikasih obat Karena untuk menghilangkan sakit kepala Itu diminum selama dua hari lah Begitu ya? Karena itu untuk menghilangkan sakitnya saja Oke Kenapa selama ini kita lihat di Indonesia Untuk perawatan orang yang COVID itu Pakai selang Pakai ini Apakah itu kena dia ada publikasi di dalamnya? Jadi Jadi gini Kebeneran Hari pertama Saya itu satu ruangan itu Saya sendiri Hari kedua datang satu orang Hari ketiga datang lagi satu orang Itu Dua orang tersebut usianya sekitar 55 sama 60 tahun Karena Dia itu Ada rasa batuk Dari pertama kali masuk Dia itu batuk-batuk Sampai malam kan? Itulah dikasih obat Dari pihak rumah sakitnya Dan itu diimpus Diimpus itu bukan karena Parona Mungkin kalau ya Saya juga dengar nanya ya Mungkin karena dia Bawaan sakitnya dia batuk kan? Batuk Saudara kita yang telah menjalani COVID-19 Alhamdulillah Karena mungkin dia usia yang masih muda Ya kan? Masih ada kekuatan Alhamdulillah dalam 14 hari 15 hari Allah yang sembuhkan Tidak diimpus Bagaimana yang Kita Apa? Yang kita sanksikan begitu Tunggerinya Dan Biasa aja Dan ini Sudah lama ya Berapa bulan itu sembuhnya? Bersebulannya? Satu bulan setengah Satu bulan setengah Saya keluar itu Awal akhir Desember Jadi dokter bilang Apakah bisa menghindap lagi itu virus? Jadi gini Ada kemungkinan Tiga bulan setelah kena Corona itu Ada potensi untuk tertular lagi Itu Terus Dokter menyarankan itu Tetap lah Jaga protokol kesehatan Kemana pun pergi Apalagi ini kendaraan umum Itu harus pakai masker yang sering untuk kita Jadi kalau kita gini-gini gimana? Ya insya Allah Enggak Insya Allah Saya juga enggak Insya Allah Kita hanya cuman Kita harus takut pada Allah Tawak Jika itu cuci tangan juga Jadi terima kasih mas Oke sama-sama Ini sebaya menjadi Informasi kepada teman-teman Dan tetap Menjaga protokol kesehatan Cuci tangan Kita pakai masker Dan Apa? Jarak Jarak semuanya Demikianlah Dan Terima kasih Jangan lupa di share dan subscribe Video saya Insya Allah nanti kita jumpa lagi Dengan Video-video yang lain Tentang kemajuan-kemajuan Terutama Kemajuan Islam Di negeri Sakura Jepang Arigatoga jamas Jazakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih Terima kasih